Oke teman-teman kita mau berangkat ke Muara Laung ya Untuk menyelam lagi Ini bersama Pak Kades dan teman-teman yang lain ya Kita lagi nisi minyak Halo teman-teman semua Kali ini kita akan berpetualang malam lagi ya Ke desa Muara Laung di kilometer 23 Nah kali ini saya dan teman-teman yang lain Akan mencari ikan pada malam hari Ya bagaimana ya keseruannya Silahkan simak terus dan tonton video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Nah oke teman-teman sekarang kita berada di penyemperangan ke arah desa Muara Laung Untuk tarif kendaraan bermotor beroda 2 itu seharga 20.000 rupiah ya Nah untuk jalannya sendiri ya teman-teman Bisa kalian lihat sendiri itu ada tanah dan kerikil Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini teman-teman harus perhatikan motornya ya Itu kalau semisal hujan jalannya bakal susah untuk dilalui ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita udah sampai di lokasinya ya Dan di bawah ini bersama kru kita ya Kita mau istirahat dulu sebelum nanti kita terjun lagi untuk menyelam mencari ikan ya Penasaran seperti apa keseruan kami teman-teman Ikuti terus video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Oke teman-teman kita akan mulai perjalanan kita Dan untuk sementara kendaraan kita kita taruh disini dulu ya Karena kita akan berjalan kaki Dan kita tidak akan menggunakan motor untuk masuk ke dalam hutan sana ya Dan untuk jaraknya itu sangat jauh ya Kira-kira 4 km masuk ke dalam hutan Menuju induk sungai tempat kita mencari ikan atau kodok nantinya teman-teman Ya buat kalian yang mendapat pengalaman setelah menonton video ini Silahkan komentar di bawah ya teman-teman Jangan lupa like dan subscribe Oke kita lanjut perjalanan kita ya Aman gas aman 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 Nah karena harinya mulai gelap Yang menyulitkan kami untuk menemukan jalan menuju induk sungai Untungnya pada saat perjalanan kali ini Kami membawa Om Don't Forget Me ya Untuk menjadi juru jalan kami Untuk menemukan jalan menuju ke induk sungai ya Ya ini apakah yang di dalam Kita dapat teman-teman Bahujak Nah ini dia Itu dia namanya bahujak Kalau disini teman-teman Sesuatu binatang atau hewan yang bisa dimakan ya Kodok Tapi bisa dimakan Dapat Eh coba Pak Ini dia kodoknya teman-teman yang bisa dimakan Nah besar banget Ditangkap menggunakan tangan kosong Kita lihat hasilnya Nah itu ya Kita cari lagi Nangkapi lah Desa kering negep lah Iya Kodoknya melompat Iya Kodok lagi guys Tadi saya cuma dapat satu aja Ada ini Ada ikan teman-teman Bentuknya aneh sekali Ini dia teman-teman Kita dapat ikan Pakai ungkok aja Mana payah-payah Nah ini dia ikannya ya Komen di daerah kalian Disebut apa ya teman-teman ya Kodok Dapat simon Kodok Nah Gede Sekilo ada lagi Ada ya teman-teman Dapat lagi teman-teman Leloy lah guys Banyak Kita lagi lanjut mencarinya Nah itu ada Nanti kita lihat Lagi hasilnya ya teman-teman Karena agak susah Nangkap ikannya Sambil Jalan Sambil pegang hape Sambil pegang hape Gurah Gurah Ngerti Ala Sambil Ngerti Apakah Man Tent ya pasti apinya jauh gerak lihat nyarik-nyarik teman-teman kamu untuk orang yang ini teman-teman, setelah istirahat dan masak, kami juga menemukan hal unik yaitu tepat bersarangnya batuk atau bauja yang kita cari saat ini yang menandakan bahwa batu kerikil yang sedang ada di sini adalah salam bagi katak-katak atau bauja yang sedang kita cari, dan ini merupakan anak-anak dari katak tersebut mereka bertelur di bawah batu kerikil kita akan makan di hutan ada yang bawa nasi terima kasih 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 nonton terima kasih beruntung jaga jauh ini berkata berusaha kita bayar kita bayar contoh kebre temelihara mudah-mudahan lakodoknya ucap sini no kontrol ketahui keteng merenggulung dikenal ke nutik no bro doyo itu teuling yang banget eh mimpi-mimpi lah Rika daftar botol eh gitu pun anak kodok di belum berudu teknik memasak air kalau kalian di hutan mau bertahan hidup itu yang penting ada botolnya karena enggak ada bambu ya botol pun jadi jadi rebus airnya disitu kalau bati-bati cara memasak air ya aman jalan kena api plastik ini cara memasak air ya menggunakan botol plastik kalau kalian gak ada bawa panci untuk ke hutan bisa seperti ini ya teman-teman ya intinya itu online jangan kena tutup aku hanya ini kena tutupnya ini kemungkinan gak bisa dibuka makanya tutupnya jangan sampai kena api ya nanti susah dibuka karena kami gak bawa panci ya temen-temennya akhirnya menggunakan botol aqua botol air minum ini botol masaknya aku kan aku ini mau darai oh dia pakai klipin murok aku ini darai kamu itu harus dari yang berhujari ya nah menurutkan aku langsung ledak aja mendak Oh, sudah malu.. He's only 2 hari ini.. Herempin.. Oh.. Kali marah.. Tapi nungu.. Kali.. Rampau.. Jangan.. Nah.. Diimit aja.. Emang.. Terima kasih. 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 Siapa. Terima kasih. ini guys itu saja kamu menter untuk pembentangan payah anu kura-kura jitendokan kah leloi nih wano dia jika kuranglah anak-anak kalau ditangkap tidak mungkin ya teman-temannya nah ini teman saya ada di ini mukanya yang putih itu oleh senternya ya ini muka aslinya ya nah ini armadanya armadanya nih ya mantap mantap oh jtj sejenis jtendoklah bikin lagi gitu guys oke guys itu dia berduri-duri ya ikannya ya penyingat guys aduh itu berduhi gitu loh cinta telingkot oke berduri lah berduri tajam oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di balai ya ini sampai ini 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 dari tang-tang tang-tang siapa sih coba nya tang-tang ya nah ini kita selain punya donbi itu guys ya karena ini hujan ya jadi karena ada balai punya orang ini ya kita pakai lah sementaranya seadanya aja yang disini daripada kita basah kuyuk ya teman-teman ya mungkin malam hari ini kita bakal tidur aja ya disini ya besok pagi kita lanjut lagi perjalanan pulang kita tidak pula pulang ke media hasil dapat dapatan malam ini teman-teman nah ini kodoknya banyak untuk plastik karena belum ada lagi sak setengahnya ini setengahnya juga punya banyak ini ikan apa namanya tadi tuh nah ini bongkoboro 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 ya udah lancip-lancipnya gitu ya di mulutnya kita juga dapat tersereka tersereka pukar nah banyak ya teman-teman ya kita makan ini kira-kira kira-kira subuh ya teman-temannya yang berapa nih jam setengah tiga oh setengah tiga kita lagi masak nasi itu di sana lagi masak nasi terus nanti mau masak kodok ya kita makan kita mau sahur teman-teman nah ini bumbu-bumbu kita ya kita mau masak nih bukan sponsor ya ada bumbu racik ikan goyeng ini kodoknya teman-teman nah kodoknya ini enak banget ya masakan makanan khas dayak pokoknya ini hasil menempat tengok-tengok klub menyenang pada malam ini koknya panen ya Nah ini banyak banget nih dua sak satu plastik hijau nih terus ada lagi yang diluar nih pokoknya mantap banget teman-teman aku keringat untuk kantin kau ha ha tadi kita baru aja ngopi ya nah ini kopinya kopi susu ya 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 oke 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 angka di pokoknya banyak banget ya ada kura-kura tadi temen-temen di ujung sana ya ada kura-kura musuh ada kapoh ada bidawang ada bidawang pokoknya kita dapat semua tadi ya nah ini ada bidawang ada baung yang kecil itu diangkat nih nih yang ini yang berduri tadi iya ini penyelam kita ya Simon satunya lagi bobok malam temen-temen FBI ingat lemari di rumah ya kita lagi masak nasi ya mungkin sekitar jam 4.00 nanti kita baru makan lah ya anggap aja sahur sahur anak bele non nah ini ini beri atau apa kapoh lah bidawang dapat hasil memanaskan ada pekin itu sana kura-kura temen-temen kurang-kurang kalau mencuma masih hidup olimpanya nih ya oke mantep banget ya kita teman-teman sekian dulu ya video kita ya ini karena lampu center kita nih semua pada mau drop ya itu yang di atas juga mau drop mungkin sekian dulu ya petualangan malam kita pada malam hari ini jangan lupa subscribe ya teman-teman like dan jika video ini menghibur kalian silahkan share ke media sosial kalian sekian dulu ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye